Intro Kita dikejutkan dimana salah satu menteri PN yaitu Sanusi mengatakan bahwa Anwar Ibrahim menggunakan dana kerajaan untuk membuat kempen PRN seperti yang telah dikatakan Anwar Ibrahim bahwa beliau akan membuka rumah terbuka Aidilfitri di beberapa negeri yang akan diadakan PRN namun ini bukan untuk PRN untuk menarik undi tetapi hanya sebagai untuk menyambut dan memeriahkan majlis Aidilfitri tetapi apa yang dikejutkan dimana salah satu menteri yaitu Sanusi mengatakan bahwa Anwar Ibrahim menggunakan dana kerajaan untuk membuat rumah terbuka dan Anwar juga mengambil peluang untuk menarik undi-undi menjelang sahaja PRN yang akan diadakan tidak lama lagi ini yang dikatakan Sanusi namun masih banyak lagi penjelasan yang perlu didedahkan di dalam media ini yang perlu anda kena tahu apakah yang dikatakan Sanusi sehinggakan beliau berkata sedemikian jadi sebelum saya meneruskan lagi isu ini mohon kirinya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini lebih kurang 20 minit yang lepas saya ambil isu ini daripada Malaysia kini ianya berkata berbeza dengan dua rakan sewajawatnya dari Kelantan dan Terengganu yaitu Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur beranggapan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri sebagai program kempen pilihan raya negeri dan tidak wajar untuk diadakan katanya program terbabit melibatkan kos yang amat tinggi dan seharusnya jamuan rumah terbuka Aidilfiti diadakan di satu saja lokasi yaitu di Seri Perdana atau di sekitar Putrajaya seperti Kelantin dan bukannya di enam negeri seperti yang telah dirancangkan katanya ini program kempen pilihan raya bukan rumah terbuka tetapi ambil kesempatan daripada Aidilfitri apa program yang sesuai nak buat kempen maka buatlah rumah terbuka kita bukan nak halang rumah terbuka kepada orang ramai tetapi sebagai kerajaan yang bercakap tentang langkah untuk berjimat cermat tidak payah nak buat program besar-besaran itu bertentangan dengan diri mereka sendiri katanya yang dipetik akbar sinar harian seperti yang telah dikatakan pada sabtu lalu menteri besar terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar berkata dia mengaluh-aluhkan kedatangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta kabinet ke negeri tersebut malah katanya perbizan parti politik yang memerintah di peringkat negeri dan pusat bukan halangan untuk mereka bekerjasama bagi menyambut Adil Fitri menurusi penganjuran rumah terbuka Malaysia Madani yang dijadwalkan pada 13 Mei ini Menteri Besar Kelantan Ahmad Iyakob pula berkata bukan antara negeri dan persekutuan mesti wujud dan kerajaan negeri tidak mempunyai halangan terhadap majlis itu yang dijadwalkan pada 12 Mei di Kota Bahru bagaimanapun Ahmad enggan mengulas apabila ditanya jika penganjur majlis berkenaan dikatakan mempunyai kaitan dengan PRN mengulas selanjut juga Sanusi berkata semua tindakan politik terbabit dapat dinilai sendiri oleh orang ramai katanya semua tindakan politik ini pergi pada peti undi rakyat akan menilai guna dana kerajaan dana kementerian buat program kempen pilihan raya untuk parti beliau itu tidak betul katanya Sanusi Sanusi juga bagaimanapun melaporkan berkata dia tidak kuasa untuk menghalang rumah terbuka itu diadakan di kedah malah akan turut hadir bersama walaupun beliau dijemput ataupun tidak katanya Sanusi oleh karena ini ialah terbuka kepada semua orang beliau tetap akan hadir di majlis rumah terbuka itu namun rumah terbuka Malaysia bersama Perdana Menteri yang dijadwalkan diadakan di Hotel Ria di Alorsta pada Sabtu depan sebelum kelima negeri lagi selain Kedah Terengganu dan Kelantan yang diterajui oleh Perikatan Nasional majlis serupa juga akan diadakan di Selanggor Pulau Pinang dan Negeri Sembilan wow ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia adakah ini bakal berlaku dan adakah ini betul apa yang dikatakan sanusi berkaitan dengan penjimatan dan ini bukanlah penjimatan namun ini adalah pembaziran tetapi kita tunggu dan lihat apakah tindakan selanjutnya yang bakal dikeluarkan dikeluarkan yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri ke-10 Malaysia yaitu Anwar Ibrahim oke baiklah setakat saya berkati dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi seperti yang telah dikatakan pada Sabtu lalu Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar berkata dia mengaluh-alukan kedatangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta kabinet ke negeri tersebut malah katanya perbizan parti politik yang memerintah di peringkat negeri dan pusat bukan halangan untuk mereka bekerjasama bagi menyambut Aidilfitri menurusi penganjuran rumah terbuka Malaysia Madani yang dijadwalkan pada 13 Mei ini Menteri Besar Kelantan Ahmad Iyakob pula berkata bukan antara negeri dan persekutuan mesti wujud dan kerajaan negeri tidak mempunyai halangan terhadap majlis itu yang dijadwalkan pada 12 Mei di Kota Bahru bagaimanapun Ahmad enggan mengulas apabila ditanya jika penganjur majlis berkenaan dikatakan mempunyai kaitan dengan PRN mengulas selanjutnya juga Sanusi berkata semua tindakan politik terbabit dapat dinilai sendiri oleh orang ramai katanya semua tindakan politik ini pergi pada peti undi rakyat akan menilai guna dana kerajaan dana kementerian buat program kempen pilihan raya untuk parti beliau itu tidak betul katanya Sanusi Sanusi juga bagaimanapun melaporkan berkata dia tiada kuasa untuk menghalang rumah terbuka itu diadakan di kedah malah akan turut hadir bersama walaupun beliau dijemput ataupun tidak katanya Sanusi oleh karena ini ialah terbuka kepada semua orang beliau tetap akan hadir di majlis rumah terbuka itu namun rumah terbuka Malaysia bersama Perdana Menteri yang dijadwalkan diadakan di Hotel Ria di Alorsta pada Sabtu depan sebelum kelima negeri lagi selain Kedah Terengganu dan Kelantan yang diterajui oleh Perikatan Nasional majlis serupa juga akan diadakan di Selanggor Pulau Pinang dan Negeri Sembilan wow ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia adakah ini bakal berlaku dan adakah ini betul apa yang dikatakan Sanusi berkaitan dengan penjimatan dan ini bukanlah penjimatan namun ini adalah pembaziran tetapi kita tunggu dan lihat apakah tindakan selanjutnya yang bakal dikeluarkan ataupun yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri ke-10 Malaysia yaitu Anwar Ibrahim oke baiklah setakat share linkas dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye 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 Terima kasih.